Selamat datang pada acara kunjungan kerja spesifik Komisi 11 DPR RI masa persidangan 4 tahun sidang 2021-2022 ke Provinsi Jawa Tengah. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa dari sisi industri, fungsi intermediasi perbankan ini dalam tren membaik, kredit tetap tumbuh positif dan year on year 6,33 persen dan utamanya mencatatkan kenaikan di UMKM. Penghimpunan dana di pasar modal juga terus meningkat dan sampai Maret 2022 mencapai Rp47,6 triliun. Kemudian piutang pembiayaan juga meningkat dan outstanding P2P lending meningkat. Dalam menghadapi bulan Ramadan dan juga menghadapi lebaran, perbankan tetap beroperasi dan siap melayani nasabah secara normal. Kemudian untuk pembukaan kantor selama libur lebaran ini akan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing bank dan juga situasi wilayah setempat. Perbankan di Jawa Tengah ini kondisinya menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Kur yang disalurkan oleh perbankan di Jawa Tengah ini, ini sudah mencapai Rp42 triliun. Kurnya, porsinya adalah yang terbesar secara nasional. Kredit UMKM di Jawa Tengah porsinya sudah mencapai 47 persen. Terkait dengan kesiapan lebaran ini, tentunya disamping nanti ketersediaan uang kas secara fisik, yang kami pantau adalah juga mengenai kondisi legititas perbankan yang ada di Jawa Tengah. Ini juga cukup baik. Kerja spesifik Komisi 11 DPR RI pada hari ini, tim kunjungan kerja spesifik Komisi 11 ingin mengetahui kesiapan serta dukungan OJK Bank Indonesia dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan udul fitri di provinsi Jawa Tengah. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah serta stakeholder terkait untuk melindungi masyarakat dari inflasi serta terpeluhinya uang rupiah, terutama di saat bulan Ramadan. Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan kinerja yang bagus dan seluruh program yang dikerjakan oleh kawan-kawan baik itu Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia, Bank Indonesia dengan tim pengendali inflasi daerahnya dan kemudian OJK dengan tim percepatan akses keuangan daerahnya, semuanya menunjukkan kondisi yang solid, kondisi yang mampu berkolaborasi dengan baik. Insya Allah saya yakin dan percaya Jawa Tengah akan semakin gaya. Pemantauan dari Komisi 11, laporan dari OJK Regional 3, tentu ini tidak ada persoalan mengenai grup pertumbuhan baik untuk kredit, kendali untuk NPL, terus untuk bagaimana DPK, adana pihak ketiga dan sebagainya itu sangat bagus. Bahwa seluruh perbankan mulai dari Bank Umum sampai dengan BPR, semua tumbuh dengan baik, mulai dari KAR-nya, mulai dari DPK-nya, termasuk untuk bagaimana realisasi kreditnya, ini semua sudah bagus kok, tidak ada persoalan. Sampai jumpa ke selamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati.